Satu hari Pak, jadi mereka percaya ada hari baik, ada hari yang tidak baik. Misalnya mereka hari ini mau mengadakan acara pernikahan Pak ya, kalau dilihat misalnya hari ini tidak baik, maka harus ditunda besok cari hari yang lebih bagus lagi Pak. Atau mereka mau pergi berburu ke hutan, kalau dilihat hari ini harinya tidak baik, mereka akan urungkan Pak. Ya, karena mereka percaya kalau mereka pergi berburu ke hutan, mungkin akan ada sesuatu yang akan terjadi, mungkin dia diterkam hari mau Bapak Ibu. Nah jadi sepertilah, lebih kurang ya Bapak Ibu ya. Oke baiklah Bapak Ibu, jadi pada waktu itu, kalau sudah ditentukan harinya, misalnya hari ini adalah hari eksekusi, maka Raja Sialagan juga akan mengundang semua rakyatnya seperti kita di sini Pak ya, hadir di sini. Dan ini adalah tempat untuk raja-raja yang diundang dari kerajaan-kerajaan lain Pak di sekitar sini. Nah kemudian Raja akan memanggil seorang eksekutor, ataupun Al Gojo ya, untuk melepaskan kriminal, tadi Bapak lihat yang ada di pasung ya Pak, di bawah rumah Raja. Kemudian akan dibawa kemari. Nah Bapak Ibu, tapi saya pernah seorang di volunteer ini, siapa yang bersedia Pak? Itu Pak Kapi tadi. Terima kasih Pak Kapi, sudah bersedia ada di volunteer Pak. Kasian Pak dia Pak, jauh dibandingkan Pak. Jadi Pak, Bapak Ibu ya. Ini berapa ya? Ini berapa ya, berapa ya? Bapak Ibu sekalian, dulu Pak kriminal, mereka punya ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Kena benda tajam, peluru, senjata, biasanya tidak akan terluka. Nah jadi bagaimana Pak ya, mau dipancang kepalanya juga pasti nggak bisa, kebal. Jadi kita harus memastikan ilmu kesaktiannya memang harus betul-betul, kalau ada harus dibuang dulu. Bagaimana caranya Pak? Nah Bapak Ibu, ya maaf ya Pak sebelumnya, kalau dulu. Memang betul Pak? Jadi kalau dulu Pak, sebelumnya kita akan memastikan ilmunya hilang, dengan cara dia harus melepaskan semua pakaiannya. Ayo Pak Kapi, buka. Bapak Ibu kenapa harus telanjang? Karena dulu Pak banyak orang-orang yang punya kekuatan, itu dikarenakan benda-benda yang tergantung di badannya. Yang dinamakan ajimat atau tangkal ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bajunya dibuka, semua telananya terlihat telanjang mungkin, untuk memastikan apakah ada benda yang tergantung di badannya. Ada satu sisa Pak. Terongnya tergantung terus tuh Pak. Nah selanjutnya, nanti kakinya diikat, tangannya diikat ke belakang, kemudian ini Pak, kain namanya kain ulosnya Pak ya, ini sudah diberi mantra juga oleh dukun. Yang pertama ini adalah juga bisa menghilangkan ilmu kesaktiannya, kemudian yang kedua ini juga supaya untuk menghindari kontak mata antara eksekutor atau algodon dengan kriminal. Karena kadang-kadang waktu dia mau memancung kepalanya, kalau dia lihat matanya seperti ada rasa kasirannya ya Pak ya, jadi dia akan ragu-ragu Bapak Ibu sekarang. Sudah Pak ada videonya nih Pak. Memang Pak Kapi ini lucu sekali. Pak Kepi, apa pesanmu sama yang di rumah? Kita tinggalin dia untuk dicucuk-cocok yang lain. Udah di asal sangat tajam sekali. Pak Kepi. Aduh. Ternyata darahnya tidak keluar. Darahnya masih belum keluar juga, artinya ibunya masih kuat. Maka kemudian Raja akan memanggil seorang dukun atau datu dengan membawa dengan bantuan tongkat ini, Pak. Magic stick. Nah, Bapak Ibu sekalian ini namanya tongkat di sini tongkat tunggal panaluan. Mungkin kalau di Bali namanya tongkat Ali ya, Bu, ya, Pak. Tongkat tunggal panaluan ini, Bapak Ibu. Tongsis, Pak. Bapak Ibu, ya. Dukun bisa berkomunikasi dengan tongkat ini, Pak. Bisa dulu belum ada handphone, Pak, belum ada Samsung, biar bisa berkomunikasi. Pak, kriminalnya sudah duduk, Pak. Ya, Bu, ya. Nah, biar aja. Enggak apa, ya, sih. Jadi, Bapak Ibu dulu, Pak, ya, bisa berkomunikasi. Apa namanya, Pak? Telepati, ya, Pak, ya. Nah, jadi bisa ini, Pak, menggunakan tongkat ini. Tapi nggak bisa kirim WA, Pak, ya. Jadi, WhatsApp nggak bisa. Jadi, bisa komunikasi dengan tongkat ini. Dan kemudian, ya, dukun nanti akan menanyakan jenis magic apa yang dia miliki dan apa anti atau kelemahannya. Kalau nggak ngaku gimana? Kalau nggak ngaku gimana? Bapak, kalau nggak ngaku gimana? Ini, Pak, seperti scanning, Pak, ya. Scanning. Nah, kalau di airport ada namanya metal. Detektor. Ini namanya magic detector, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dia menggunakan tongkat ini, Pak, ya. Nah, lebih kurang gini lah. Oh, hahaha. Gempan. Bapak Ibu sekalian, ya. Dukun akan bertanya kepada tongkat ini, apa ilmu yang dia miliki. Ayo, ngaku, ngaku, ngaku. Ini lu pengetahuan sosial. Kemudian, Pak, Dukun tahu, Pak, ya, apa kelemahannya. Dukun minta disiapkan ada beberapa benda. Yang pertama, dia minta disiapkan satu mangkok darah anjing atau anjing yang berwarna hitam. Ini bisa menghilangkan black meeting. Benar, ya. Kemudian, satu benda lagi. Sering dengar cerita. Ayu dengan... Ya, silakan, Pak, ya. Ayu dengan jeruk-kurut dengan daun pohon beringin yang muda, ya, Pak. Oh, beringin. Ya. Satu mangkok lagi, Bapak Ibu, ya. Lemon yang sudah diperas. Kasih es. Ya. Es, es, lemon. Si sirup lagi. Lemon tea. Saya mohon maaf, ya, Pak. Ada satu lagi yang agak sedikit menyampaikannya. Dukun minta disiapkan, Pak, ya. Asi, Pak, ya. Air susu. Tapi orang perempuan yang sedang hamil, tapi belum lahir lagi. Tapi asinya sudah keluar, Pak. Ini juga bisa menghilangkan black meeting. Oh. Orang yang sedang mengandung. Kamu gak ada yang mengandung, gimana, Pak? Itu salah satunya, Pak. Sikit dikandungan. Yang air susunya sudah keluar, tapi belum lahirkan. Itu bisa menghilangkan black meeting. Ya. Oke, Bapak Ibu, Pak. Terus, keluar, Rus. Tidur lagi. Rus, kamu dipanggil, Rus. Terus, kemudian itu tadi limau jeruk-jeruk muruk, ya, Pak. Pair left at. Satu lagi yang melepas benim air susunya, Pak. Ada yang bertahun-tahun. Aduh. Pak Kapi, mah nomor satu itu. Semua, Pak, ya. Semua, dipercintaan di sini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, dukung menggunakan tongkat ini lagi. Nah, dia sekian lagi, Pak. Sekian lagi, pak. Sekian dari mulai kepala sampai kakinya. Sudah dipercintaan udah mendapatkan ke rumah-nya. dan seandainya benda ini tongkat ini berhenti di atas tubuh kriminal itu artinya disitu masih ada kekuatan magic dan itu harus dipukul di kepal sudah ikhlas Pak Kapi ikhlas berhenti disitu Pak berhenti di tengah tongkat Madura masih kuat itu dia sudah merasakan sakit nah selanjutnya Bapak Ibu ambil pisau ini lagi potong darahnya sudah mulai keluar ya pastikan lagi Pak semua diiris dengan pisau ini darahnya keluar tapi untuk memastikan betul-betul darahnya sudah hilang akan disiram dengan lemon yang sudah diperasakan yang disiram di atas tubuh kriminal ini dan dia akan menjerit belum menjerit Pak? bisa menjerit Pak? dia sudah merasakan kulin jadi ibunya sudah hilang nah seterusnya kita akan bawa ke tempat kemancungan disini Bapak Ibu sekalian oh oh pindah satu pindah 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 ayo kasihan kriminal kok dikansianin ya Pak Gabi nanti bilang jauh kebisah akhirnya apa Pak? maku dosa apa Pak? jauh-jauh dari Bali boleh pancung bapak ibu sediakan mangkuk besar untuk menampung darah Pak nah kemudian Bapak Ibu tapi dengan satu syarat satu kali pancung kepalanya mesti putus dan semua orang disini mengucapkan horos tiga kali ayo ayo kalau gak putus horos terus ya Pak oke Pak ya harus putus ya oke satu dua tiga horos 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 oh 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 iya kekuatannya ada satu Pak jadi Bapak Ibu kemudian dibiarkan badannya di tanah untuk ditangkan darahnya kepalanya akan diletakkan di meja ini oh kepalanya ini Bapak Ibu akan ditanam di atas bukit nah kemudian badannya biar itu darahnya akan ditampung di sana kemudian nanti akan diserahkan kepada Raja Raja akan menawarkan kepada orang disini yang hadir siapa yang mau minumnya aduh tidak semua orang Pak ya karena mereka percaya kalau mereka minum darah itu maka ilmu kesaktiannya semakin bertambah kuat nah kemudian nanti Pak sisa badannya juga begitu ya Pak ya ini akan diambil hati dan jantungnya kemudian akan diserahkan kepada Raja dan Raja akan menawarkan kepada siapa yang mau Bapak Ibu sisa badannya ini akan dibuang dilempar ke danau soba itu jantung dia menangin Pak nanti dibawa pulang Pak sama orang di rumah dimasalah mungkin dibuat atau kari ya Pak ya dicampur dengan ayam dimakan bener Bu tapi ini dulu sebelum tahun 1860 ya kemudian tahun 1860 ada seorang misioneris dari Jerman Barat seorang dokter medis namanya dokter Igner Ludwig Nomensen beliau datang kemari Pak ya pertama sebagai seorang dokter bisa menyelamatkan banyak orang yang menderita penyakit kusta yang dianggap sebagai penyakit kutukan ya sehingga dianggap orang disini dia seperti Tuhan Godfather Pak ya nah kemudian dia bilang saya bukan Tuhan, bukan Dewa tapi kalau mau sembuh dari penyakit harus percaya kepada Tuhan ya kemudian dia bisa berhasil menyebarkan agama rumah Kristen Pak sampai akhir hayatnya dan sampai disini Pak ya dia makamnya kuburannya ada di Tanah Batak ya gak jauh dari sini Pak namanya si Gumpar ya itu dokter Nomensen Bapak Ibu sekalian jadi sejak tahun 1860 masyarakat Batak disini sudah memeluk agama sudah Pak ya Pak ya oke Bapak Ibu sekalian jadi itu Pak ya cerita tentang ini Pak ya kampung ini Pak ya kampung Huta Sialagan Bapak Ibu ya jadi ini benda-benda ini semua masih asli Pak masih ori ya jadi dulu dibuat disinilah Pak buat itu tapi pengen yang nonton disini siapa aja kebanyakan yang nonton disini Pak dulu adalah penduduk dari kampung ini semua ya Pak ya jadi mereka diundang oleh Raja dan juga Raja akan mengundang Raja-Raja dari kampung lain mereka akan duduk disini ya misalnya Raja Sidabutar dari Kampung Tomo ya Raja Sidauruk dari Kampung Simanindu dan ketua-ketua adat Bapak Ibu ya jadi sebagai witness ya saksi nah itu Bapak Ibu sekalian ya jadi itu aja Bapak Ibu yang bisa saya ceritakan ya mohon maaf kalau ada kekurangan Bapak Ibu sekalian